Halo semua, nama saya Dimasaki Prayako, saya angkatan 2017, jurusan sasara Jepang Unshada. Saya pergi dengan program Kobesho-in, Summer Program, pada tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan di Jepang di Universitas Kobesho-in Women's University. Sesuai dengan judul programnya, saya pergi ke Jepang itu pada saat awal musim panas di Jepang. Jadi lebih tepatnya itu pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 24 Juli. Jadi kurang lebih saya belajar di Jepang itu sekitar 2 minggu. Dan lagi program ini diikuti oleh peserta dari berbagai macam negara. Seperti dari Inggris, dari Cina, dari Korea, dari Vietnam. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Di sana saya mempelajari berbagai macam, berbagai hal tentang Jepang. Yaitu tentu aja belajar bahasa Jepang yang dasar itu yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari di Jepang. Lalu ada kegiatan berbincang-bincang dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus Jepang tersebut. Terus ada berbagai macam kegiatan kebudayaan tentang Jepang. Seperti Shodo atau Kaligrafi, dan juga Upacara Teh. Lalu untuk kegiatan di luar kampus, program ini ada kegiatan seperti study tour ke tempat bersejarah atau ke tempat-tempat menarik di Jepang. Seperti kemarin itu saya ke Kasil Himeji di kota Himeji. Lalu juga ada kegiatan homestay di rumah salah satu keluarga di Jepang selama dua hari, dua hari satu malam. Lalu pada akhir program tersebut, semua peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan apa yang didapat oleh para peserta tersebut selama program itu berlangsung. Untuk jadwal kuliahnya itu, peserta itu akan belajar dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Lalu untuk hari Sabtu dan Minggu itu diisi dengan kegiatan di luar kampus. Lalu saya mengikuti program ini pada tahun 2019, atau dalam kata lain sebelum masa pandemi seperti saat ini. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di Jepang langsung di Universitas Kobesho ini. Lalu mungkin untuk kedepannya akan diumumkan oleh jurusan Satu Jepang juga apabila program ini dibawa kembali, tentu saja mengikuti dengan situasi COVID-19 saat itu. Selama program ini, saya tinggal di asrama yang disediakan oleh Kobeshoin, itu biayanya itu sekitar 35.000 yen atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 4.500.000 rupiah. Biaya tersebut juga bukan untuk biaya tepat tinggal saja, tapi juga itu sudah termasuk biaya transportasi di Jepang, kayak misalkan naik taksi dari bandara ke asrama, kampus, naik bis, gitu. Lalu juga sudah termasuk sama kegiatan biaya pendidikannya. Jadi 35.000 yen atau 4.500.000 rupiah itu sudah termasuk biaya transportasi di Jepang, lalu biaya pendidikannya, dan juga biaya asramanya tersebut selama 2 minggu. Lalu ada juga biaya yang disiapkan lagi selain biaya tersebut itu yang ditanggungi sama mahasiswanya. Itu ada biaya transportasi pesawat pulang-pergi dari Indonesia ke Jepang dan juga Jepang-Indonesia. Lalu ada biaya asuransi selama tinggal di sana. Jadi kita ke sana tuh nggak cuma semenang-menang langsung datang aja dan belajar. Kita juga harus ada asuransi yang melindungi kita. Jadi kalau amit-amit kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, jadi ada asuransi yang berkata. Lalu ada biaya makan sehari-hari. Pengalaman saya itu mengikuti samar program ini, biaya yang saya keluarkan itu sekitar 9 juta rupiah itu di luar biaya makan atau kebutuhan yang lain. Untuk makannya sendiri, saya waktu itu lebih banyak bawa bekal dari Indonesia, dari rumah. Itu seperti makanan instan, seperti ini instan atau di domi. Lalu juga makanan-makanan yang awet. Seperti rendang, rendang kan awet tuh. Jadi saya bawa dari Indonesia ke Jepang. Jadi bisa menghemat, lebih menghemat lagi. Ditambah lagi makanan yang saya beli di supermarket di sekitar asuransi tersebut. Harganya murah-murah, jadi lumayan bisa hemat, bisa terjangkau. Jadi kalau misalkan di total biaya pendidikan sama biaya makannya dan lain-lain, itu kurang lebih saya kemarin menyiapkan sekitar 20 juta rupiah. Dan kalau misalkan kalian bisa lebih hemat lagi daripada saya, mungkin sekitar 17 juta cukup untuk mengkaper semua kebutuhan di Jepang sekitar 2 minggu. Saya di sana tidak haru bantu atau kerja paru waktu, karena durasi tinggal yang sebentar, cuma 2 minggu, nggak lebih dari 1 bulan. Dan juga visa saya yang termasuk dalam kategori visa turis atau pengunjung biasa saja. Jadi nggak bisa aruba itu untuk kecetar waktu. Jadi semua biaya ditambah oleh peserta masing-masing. Kendala yang saya alami itu waktu di sana itu adalah internet ya. Karena saya kurang mempersiapkan internet. Jadi kan kegiatan itu nggak cuma di kampus saja. Jadi kan kadang-kadang keluar juga kan, di jalan-jalan juga hewan-hewan, hengat-hengat juga sama teman-teman di sana. Jadi kan di sana harus butuh internet juga untuk kabar-kabar sama orang-orang Jepang ya atau keluarga kita kan. Tapi meskipun gitu, itu hanya untuk kegiatan di luar saja. Kalau misalkan di asrama atau di kampusnya itu ada free wifi. Jadi kita bisa internet sepuluhnya di asrama atau di kampusnya. Lalu yang lain, kendala yang lain itu makanan dan minuman ya. Karena kan saya itu seorang muslim. Jadi banyak yang nggak boleh dimakan. Kayak misalkan makanan yang mengandung babi atau minuman yang mengandung rokok-rokok. Kesan yang saya dapat selama saya belajar di Jepang selama demi minggu, Tue. Kan saya berangkatnya tuh pas musim panas di Jepang. Mungkin pas baru-baru awal musim panas. Jadi saya pikir kan sampai sana panas gitu kan. Kayak di musim kemarau-nya di Indonesia. Tapi kenapa pas sampai sana, karena tempatnya yang saya datang gitu kan dekat banget sama gunung. Jadi udaranya enak, sejuk gitu. Jadi nggak sepanas yang saya kira. Dan juga di sana itu orang-orangnya itu ramah ternyata. Nggak sedingin yang kita bayangkan. Kayak orang Jepang tuh dingin. Kayak orang Indonesia. Nggak. Orang Jepang tuh ternyata ramah juga. Terlebih lagi untuk mahasiswa asing seperti saya dan teman-teman saya. Jadi ramah. Pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik saya waktu di Jepang itu pada saat saya pergi studi tour. Yang tadi saya bilang, saya studi tour ke kastil Himeji. Yang ada di kota Himeji. Deket sama kota Kobe. Naik kereta sekitar 1 jam mungkin. Kereta biasa atau 45 menit. Itu kastilnya tuh sangat luas sekali. Dan bagus banget. Apa kastilnya? Karena memang katanya kastil Himeji ini merupakan kastil terindah nomor 1 di Jepang. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bisa googling di Google. Gitu kan kastil Himeji. Itu bisa kelihatan kayak gitu. Seperti apa. Karena aslinya tuh luas banget dan bagus sekali kastilnya. Terus abis dari situ kan masih di kota Himeji yang sama. Masih di kota yang sama di kota Himeji. Lalu saya pergi ke salah satu toko yang mungkin misalnya sangat bersejarah. Atau toko yang terkenal di kota Himeji. Itu kota Himeji. Yaitu toko olahan ikan. Di sana kami semua mempelajari cara membuat salah satu fish cake ala Jepang. Yaitu Kamaboko. Buatnya tuh susah-susah gampang. Dilihat itu gampang. Cuma masih dicoba susah. Cuma ya menarik. Masih yang bisa menambah pengalaman saya. Pesan saya untuk kalian semua. Untuk kalian yang ingin mengikuti program ini. Jangan takut. Jangan takut untuk mencoba. Terus abis itu jangan takut. Apabila kalau kalian masih berpikir kalau bahasa Jepang kalian masih kurang. Bahasa Jepang saya kurang. Masih belum berani. Jangan takut. Gak apa-apa. Coba aja. Karena yang penting dari program ini itu adalah niat belajar kalian dan semangat kalian. Jadi berani mencoba saja. Oke begitu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax